Buatlah teladan kesucian sabat dan ajarkan Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun Ulangan 6 ayat 6 dan 7 Engkau telah gagal dalam keluargamu untuk menghargai kesucian hari sabat Dan mengajarkannya kepada anak-anakmu Serta menanamkan kepada mereka pentingnya memelihara hari itu sesuai dengan perintah Allah Kepekaanmu tidak jelas dan tidak siap melihat standar yang harus kita capai Untuk menjadi para pemelihara hukum Akan tetapi Allah akan menolongmu dalam segenap usahamu ketika engkau melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh Engkau harus memiliki pengendalian yang sempurna atas dirimu Kemudian engkau dapat mengalami keberhasilan yang lebih baik dalam mengendalikan anak-anakmu ketika mereka tidak mau menurut Ada satu pekerjaan besar di hadapanmu untuk memperbaiki kelalaian-kelalaian masa lalu Tetapi engkau tidak dituntut melaksanakannya dengan kekuatanmu sendiri Para malaikat yang melayani akan menolong engkau dalam pekerjaanmu Jangan berhenti berusaha atau mengesampingkan beban Melainkan kerjakan itu dengan suatu kemauan dan perbaiki kelakuanmu yang merajalela itu Engkau harus memiliki pandangan yang lebih tinggi mengenai tuntutan-tuntutan Allah atasmu terhadap hari kudusnya Segala sesuatu yang mungkin dikerjakan pada hari ke-enam Yang Allah telah berikan kepadamu harus dikerjakan Janganlah engkau merampok satu jam pun dari waktu Allah yang suci itu Berkat-berkat yang luar biasa dijanjikan kepada mereka yang menaruh penilaian yang tinggi terhadap sahabat Dan menyadari kewajiban-kewajiban mereka mengenai cara pemeliharaannya Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sahabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku Apabila engkau menyebutkan hari sahabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu Atau berkata omong kosong Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya Ketika sahabat dimulai Kita harus berjaga-jaga terhadap diri kita Terhadap tindakan dan perkataan kita Supaya kita jangan merampok Allah oleh menggunakannya menurut kehendak kita sendiri Bukan menurut kehendak Tuhan Tidak ada dalam pemandangan surga yang akan dianggap sebagai suatu pelanggaran Akan hari sahabat yang suci Harus dibiarkan atau tidak diselesaikan pada hari sahabat Allah menuntut bukan hanya agar kita berhenti dari pekerjaan fisik pada hari sahabat Tetapi agar pikiran didisiplin guna memikirkan tema-tema yang kudus Testimonis for the Church volume 2 halaman 701 sampai dengan 703